Buka Banyak Ini kenyalah Oke ini kenyalah Tapi pada saat dia loncat ininya Ininya Oke balik lagi kita guys Teman teman semuanya Sekarang saya mau menjawab Pertanyaan Yang ada Dari komen Pertanyaannya Ngeri-ngeri sedap juga sih Cara ngelewatin Interchain biar aman Enggak kayak matematika Yang ada rumusannya 1 tambah 1 Sama dengan 2 Nah Ngelewatin IC itu Enggak bisa dibilang bahwa pakai ini Roller sekian Ukuran sekian atas Roller ukuran sekian di bawah Pasti selamat Tidak juga Karena beda IC Beda lagi treatmentnya Gak ada yang berani jamin pakai satu settingan ini Di semua IC Pas di jalan Karena saya sendiri belum beranemu ya Kayak begitu Oke Jadi disini saya coba share Apa yang menjadi Kebiasaan Saya yang saya buat Untuk menghadapi Interchange Oke Pertama Sudah pasti Derajat Pertama sudah pasti Derajat Derajat berapa Saya bikin Derajat Mobil tidak pernah ada ukurannya Hanya pakai kira-kira saja Menurut saya cukup Ya cukup Kalau kurang tinggal kita bengkokin dikit Tiangnya Selesai Oke Kalau kurang tinggal tarik aja ke depan gini Beres Kedua Karet Nih Karet depan ini Modifikasiin Nah ini Ini gede Lebih tebel Beda dengan karet aslinya Biasanya kayak gini Resikonya apa Kalau gede kayak gini Tikungannya Tidak terlalu lincah jadinya Karena makin gede Karetnya makin gede Dia ngeranya Tinggal dilihat Sesuai dengan Kebutuhan aja nanti Yang penting karet depan Dibesarkan lebih besar Daripada karet normal Bawaan dari Saat kita beli Gitu Oke Berikutnya Apalagi om Kalau saya Kebiasaan saya Adalah Dikasarin Nih Dan semua pemain Tamiya STO Pasti gitu Kalau sudah mentok Dikasarin Rollernya Di amplas Basic Standar Jadi Tolong Di note lagi Ya teman-teman Tidak ada Yang namanya Satu settingan Untuk dipakai Di seluruh Medan Kondisi track Untuk IC Untuk IC nya maksudnya Itu satu Yang ketiga Kalau masih Tidak mau juga Saya biasanya Pakai Roller Karet Di belakang Di belakang Taruh di bawah Buat bantu Ngeram Di Interchain Karena macam-macam Interchain Karakteristiknya Ya macam-macam juga Gitu Oke Tapi biasa yang saya Bikin adalah Yang saya cari Itu depan Disininya dulu Yang masuk Interchainnya dulu Yang kena Sisi kanannya dulu Kalau dia mirror Berarti Disisi kirinya dulu Yang saya cari Sisi sini Saya cari depannya Pertama dari derajat Sudah pasti fix Kita Enggak nyoba Langsung pakai Roller Apa sorry Enggak nyoba Langsung pakai Karet besar Biasanya saya coba Pakai karet kecil dulu Sudah Baru kita atur Kemiringan Ininya Karena kadang-kadang Tiang itu Dibengkok Dibengkokin Kedalam Atau Keluar Tinggal tergantung Kebutuhan IC nya Makanya Mesti dicari Pelan-pelan Mesti disetting Pelan-pelan Sampai dia dapat Oke Dia mesti ke dalam kah Atau dia mesti keluar Udah Baru saya Main di Gedein Karetnya ini Kalau masih Gak bisa juga Baru saya turun ke Sini Pakai karet Ini Karet yang Gedean juga Nah Untuk yang ini Roller ini tuh Karet aslinya tuh ini Oh Seperti gajah Kayak donat Beneran Pasang Di lem Secukupnya aja Terus dibubut Dibentuk Sesuai dengan ini Gitu Oke Nah Terus Kalau masih Gak bisa juga Kebanyakan orang Berhubung sekarang Regulasinya Adalah Rollernya bebas Jadi Kebanyakan orang Udah dibawa Sini Rollernya tuh Ditambah lagi Di atas sini Jadi Roller karet ini Dipakai sebagai Balancer di atas Dinding yang akan sebelah Kena Interchain Oke Jadi tolong di note Interchain itu Beda-beda Interchain Beda-beda pula Karakternya Jadi gak ada ilmu Pasti bahwa Harus Pakai settingan sekian Roller atas sekian Roller bawah sekian IC nya pasti aman Gak jaminan Gitu Mau tanya sama Pemain siapapun Gak jaminan Bahwa dengan Roller ini Pasti BC ini Mau Belum tentu Di track sebelahnya Apalagi Kalau kita main ke jurnas Sampai dua jalur Atau main sampai Eh sorry Tiga track Dua track Sangat-sangat sedikit Yang Satu mobil itu Bisa jalan di dua track Apalagi IC nya Gitu Karena Kalau dia Kembar Enak Arahnya sama Tapi kalau Arah dia Mirror Yang satu begini Yang satunya begini Gitu Ya mudah-mudahan Bisa menjawab Pertanyaan teman-teman Mengenai Gimana sih Caranya Ngelewatin IC Ya saya bisa bilang Disini Ngelewatin IC itu Gak ada Tidak ada Rumus Hitungan pastinya Seperti matematika Satu tambah satu Sama dengan Dua Gak ada Oke Terus Apalagi Nah Bermain Tamiya ini Kan sebetulnya Kita kayak Bermain logika Entah itu Dia Sebetulnya Masuk IC nya Sebelah sini Tapi kenapa sini Gak dikasih karet Tapi sini Karena dia begitu Turunan belokan Selesai loncat Turun Tarikan IC Mobilnya Buangnya ke Kiri Jadi mobil masuk Buangnya begini Kenapa karet Cinting dikasihnya gede Kan IC nya Ke kanan Supaya Begitu dia turun Dia nge-rem dulu Ke mobil Baru dia naik Jadi masuk IC nya Itu Pelan mobilnya Itu bisa juga Jadi settingan IC itu Tidak semerta-merta Itu hanya dari Settingan rollernya Harus atas berapa Pakai karet Segala macem Posisi kita mau Kita mau ngukur mobil itu Masuk IC pun Harus kita ukur Begitu Rem kiri Makanya kan ada istilahnya Rem kiri Rem kanan Rem kanan Jadi begitu Itu sebelum masuk ke IC Mobil itu direm dulu Kanannya Jadi mobil Agak nahan Pelan Baru dia masuk Jadi IC nya Gak terlalu galak Nah itu bisa juga Banyak Tapi yang biasa Saya lakukan Itu tadi Saya mainin Posisi tiangnya Tiang depan Kedalem Entah itu dia Gini kan Tiang aslinya nih Lurus Entah itu dia keluar Entah itu dia Kedalem Gitu Baru Nomor bawah Kasihin Pakai karet Kalau gak mau juga Stabilis Salah atas Kita cabut Kita kasih Karet Gitu Posisi tiang belakang Juga bisa Kita susun Dia masuk ke dalam Jadi sejajar Dua-duanya ke dalam Tiang depan Kanan Kedalam Tiang depan Tiang sorry Tiang depan Kedalem Kanan Tiang belakang Kanan Kedalam juga Jadi kita mobil masuk Dia nempel gini Dia mau kelontang Dia dudukannya full Masuk Bisa juga Gitu Itu tips-tipsnya aja Karena ya Tidak ada ilmu pasti sih Yang bisa menggaransi bahwa Dengan kayak saya sering Saya bilang Tidak ada ilmu pastinya Gitu Jadi kurang lebih Seperti itu teman-teman Apa yang biasa Saya lakukan Kalau Menghadapi Interchain Ya palingan itu Mainin Ini Ini juga bisa Gitu Gimana kita mengukur Mobil jatuh Masuk tikungannya Sebelum masuk IC Harus bagaimana Dimana harus kita Ngeran posisi mobilnya Biar masuk IC-nya Agak pelan Bisa juga Dari pengaturan Karet-karet ini Gitu Oke Sampai disini Mudah-mudahan Bisa menjawab teman-teman Jangan lupa Kalau teman-teman Suka sama video ini Tolong like Dan tolong subscribe Oke Terima kasih Buat teman-teman semuanya Happy racing Selamat balapan Oh iya Satu lagi Di video berikutnya Saya akan bahas Yang namanya Gimana sih Mobil itu Yang namanya Pada saat Dibuka Buka Banyak Tidak muter Nah Ini kenyalah Oke Ini kenyalah Tapi pada saat Dia loncat Ininya Ininya Melos Dia loncat Dia ngelos lagi Gitu Oke Nanti Kita akan bahas Video mengenai Gimana caranya Bikin mobil itu Loncatnya Just Bukit dia loncat Loose gear Kayak ngeran Kayak ngampang Turun Cari lagi Oke Oke teman-teman Kalau ada yang ingin Ditanyain Tolong aja Tulis aja Di kolom komen Sebisa mungkin Apa yang bisa Saya share Sebisa mungkin Apa yang bisa Saya jawab Saya Akan jawab Sesuai dengan Kemampuan saya Dan sesuai dengan Apa yang pernah Saya lakukan Dan apa yang pernah Saya terapkan Selama bermain Mini 4WD ini Oke Oh iya Satu lagi Di video berikutnya Kita akan Bahas juga Masalah Center lagi Yang part berikutnya Oke Berhubungan dengan Tadi Yang ini Yang ini Nah Tadi Seter Oke Mobilnya loncat Ini ya Oke Jangan lupa Like Dan Subscribe Jadi pas video-video Ini keluar Teman-teman Semuanya Enggak Ketinggalan Oke Thank you Selamat menikmati Selamat mencoba Dan Selamat Balapan Happy racing Guys Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.